Jika Anda salah satu dari mereka yang kidal, Anda mungkin pernah merasa frustasi karena beberapa hal. Saat di sekolah, anak yang kidal akan membentur tangan kanan temannya ketika menulis. Bahkan beberapa guru mungkin akan memaksa anak sekolah untuk menggunakan tangan kanannya. Sebagai orang dewasa, Anda menemukan bahwa benda-benda yang biasa digunakan dirancang untuk orang yang tidak kidal. Ini menjengkelkan dan tidak nyaman tentunya. Tetapi, kondisinya bisa jauh lebih buruk ketika Anda tinggal di zaman kuno. Pada zaman kuno, ada kepercayaan bahwa seseorang yang kidal adalah individu yang jahat dan kejam. Ini diperkuat dengan penemuan alat-alat kuno yang pernah digunakan oleh orang kidal beserta sisa-sisa manusia. Penemuan ini menunjukkan dominasi tangan kiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, mengapa memiliki tangan kidal dianggap sebagai suatu kejahatan pada zaman kuno? Semua peradaban besar awal dunia dari Mesopotamia kuno, Mesir, Yunani, dan Romawi lebih condong dengan penggunaan tangan kanan. Menurut Ellen Lloyd, dalam laman Ancient Origins, tangan kanan para dewa dianggap sebagai penyembuh dan pengurah. Sedangkan tangan kiri mereka digunakan untuk mengutuk atau melukai. Di hampir semua budaya ini, tangan kanan digunakan untuk upacara dan makan, maka tidak heran jika tangan kanan lebih disukai untuk beraktivitas. Plato dan Aristoteles hampir selalu mengaitkan kanan dengan kebaikan dan kiri dengan kejahatan dan kriminalitas. Filsuf besar Plato yakin bahwa anggota badan secara alami memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama. Para filsuf berbeda dalam pemahaman mereka tentang akar penyebab kidal. Plato bahkan menyalahkan ibu yang memiliki anak kidal. Menurutnya, mereka tidak kompeten dan gagal mendidik anak untuk melakukan sesuatu dengan benar. Bagi Plato, setiap manusia dilahirkan dengan tangan yang sama. Seseorang berkembang menjadi kidal akibat salah asuhan. Aristoteles menulis bahwa tangan dominan seseorang adalah manifestasi alami dari jiwa bawaan mereka. Jika mereka pada dasarnya baik, mereka secara alami menggunakan tangan kanan. Tetapi, jika mereka terlahir jahat, mereka kidal. Orang Romawi kuno memiliki kepercayaan yang sama tentang kidal. Menurut beberapa orang, memakai cincin kawin di tangan kiri berasal dari kebiasaan bangsa Romawi. Ini merupakan gagasan untuk menangkal roh jahat yang dikaitkan dengan tangan kiri. Praktek modern berjabat tangan kanan juga dipercaya berasal dari kebiasaan Romawi. Orang Romawi menyentuh tangan kanan untuk menunjukkan tidak adanya senjata tersembunyi. Zaman semakin maju, tetapi abad ke-18 dan ke-19 merupakan masa-masa sulit bagi mereka yang kidal. Pada saat itu, diskriminasi terhadap orang kidal bahkan semakin mendara daging. Menurut Karen Harris, dalam laman History Daily, selama abad ke-19 ada dorongan ilmiah semua untuk menggunakan ciri fisik seseorang untuk menentukan kualitas internal. Ini seperti kecerdasan, moralitas, dan perilaku. Ini masa di mana orang diyakini sebagai penjahat hanya karena jarak mata yang terlalu dekat atau memiliki tengkorak berbentuk khusus. Seorang dokter dan ilmuwan, Cesare Lombruso, juga menerapkan metode ini pada orang kidal. Ia menyimpulkan bahwa orang kidal adalah penjahat patologis, psikopat, dan rentan terhadap kemarahan dan kebiadaban. Ini mungkin menjadi penyebab seorang anak kidal dipaksa untuk menggunakan tangan kanannya. Dokter dan psikolog Austria, Wilhelm Steckel, menulis pada 1911 bahwa jalan kanan selalu menandakan jalan menuju kebenaran. Jalur kiri jalan menuju kejahatan. Kiri dikaitkan dengan segala yang buruk, seperti menandakan homoseksualitas, inses, dan penyimpangan. Kini, meski tidak separah zaman dulu, diskriminasi masih terasa. Pencipta produk acapkali melupakan mereka yang kidal, sehingga membuat hidup mereka semakin menantang. Terima kasih telah menonton!